Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di iSharing Hari ini kita akan Men-share beberapa latihan soal Berkaitan dengan materi Bila Negara Part 1 ya Nah kita langsung saja ke soal yang pertama Saat ini pemerintah telah memasifkan jumlah mahasiswa Indonesia Yang belajar ke luar negeri Wujud Bila Negara seorang pelajar di luar negeri adalah A. Menuntut gaji kepada pemerintah B. Mengembangkan ilmu pengetahuan C. Memberikan sponsor kepada pelajar luar negeri D. Mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri E. Memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri Nah yang soal disini Yang maksud dari soal ini adalah Mahasiswa Indonesia Apa yang bisa dia sumbangkan kepada negara Itu merupakan wujud dari Bila Negara Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah Bagaimana mereka mengembangkan ilmu pengetahuan Yang mereka peroleh di luar negeri Diaplikasikan di Indonesia Demi kesejahteraan orang banyak Seperti itu Menuntut gaji kepada pemerintah itu bukan wujud Bila Negara Karena Bila Negara itu adalah sumbangsi kita Sumpbangsi kita kepada negara itu seperti apa Makanya pilihan jawaban A itu tidak tepat Kemudian C juga tidak tepat Kemudian D. Mencari pekerjaan yang lebih baik Justru itu bukan Bila Negara Karena justru bekerja untuk negara lain Kemudian E. Memberikan informasi penting kepada pemerintah di luar negeri Itu bukan juga wujud dari Bila Negara Jadi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah B Jadi bentuk Bila Negara yang dilakukan oleh pelajar di luar negeri Itu dapat diwujudkan dengan perilaku menuntut ilmu Dan mengembangkan ilmu pengetahuan Agar bisa diterapkan di dalam negeri Untuk kemaslahan masyarakat secara luas Lanjut Nomor 2 Tetap semangat Setiap warga negara punya hak dan kewajiban berpartisipasi dalam upaya bela negara Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara Dengan alasan kecuali A. Untuk menjaga keutuhan wilayah B. Upaya bertahan dari ancaman terhadap negara Kemudian C. Sebagai bentuk hukum dasarnya wajib ditaati D. Memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara Dan E. Menjelangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara Nah Soal ini penamanya Maksud dari soal ini adalah Alasan kita sebagai warga negara itu perlu turut serta dalam upaya bela negara Nah Pilihan A itu sangat benar ya Untuk menjaga keutuhan wilayah Jadi Wilayah Indonesia ini dipertahankan Melalui upaya bela negara Kemudian B. Upaya bertahan dari ancaman terhadap negara juga benar Sama dengan A Kemudian C. Sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Tentang hak dan kewajiban bela negara Berarti C juga masuk Kemudian D. Memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara Jadi bela negara itu sebenarnya dilakukan tanpa amri ya Jadi tidak menuntut penghargaan atau imbalan jasa dari negara E. Menjelangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara juga benar Jadi menurut saya Yang bukan alasan kita untuk ikut dalam upaya bela negara adalah D. Memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara Oke Jadi kita turut serta dalam upaya bela negara itu sebaiknya tanpa amri Oke lanjut nomor tiga Setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam bela negara sesuai dengan bidang profesinya masing-masing Keikusertaan warga negara dalam upaya pembelan negara yang diupayakan oleh negara kepada siswa adalah Nah Oke Apa sih bentuk bela negara yang dilakukan kepada siswa A. Mendapatkan pendidikan keluarga negaraan B. Pelatihan wajib militer C. Pengabdian masyarakat dalam menjaga batas negara D. Mengabdikan diri berdasarkan kemampuan Dan E. Ikut serta menangkal sebagai klien Jadi Ya ini kan berkaitan dengan siswa Tentu saja usaha bela negara yang diupayakan oleh pemerintah itu tentu memberikan pendidikan keluarga negaraan Oke jadi jawaban yang paling tepat adalah Kemudian lanjut nomor empat Sikap yang harus dikembangkan dalam upaya bela negara adalah A. Berpangku tangan dalam kegiatan perwujudan kesejahteraan B. Mengutamakan kepentingan pribadi C. Perasaan suka dan duka ditanggung bersama D. Mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan pribadi Dan E. Merasa acu terhadap ancaman ideologi negara Di sini sikap yang harus dikembangkan dalam upaya bela negara Nah tentu saja menurut saya Sikap yang perlu ditampilkan dan dikembangkan sebagai upaya bela negara adalah Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi Sikap ini mengedapankan bahwa Kepentingan negara dalam usaha menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara Mutlak harus diutamakan Jadi jawaban yang paling tepat adalah Kemudian nomor 5 Persamaan peran warga negara dalam upaya bela negara adalah kesimbangan antara hak dan kewajiban Maksudnya adalah A. Bela negara merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara Bukan hanya tanggung jawab komponen utama militer B. Usaha-usaha bela negara adalah kebudayaan yang menyatu dalam diri setiap warga negara C. Perwujudan dari rasa cinta tanah air adalah pengorbanan terhadap negara yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara D. Warga negara dapat memiliki peran dalam praktik upaya bela negara Dan E. Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara Nah kita lihat disini ya Hubungan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam praktik bela negara adalah Menciptakan kesedaran bahwa dalam segala usaha rakyat atau peranan warga negara dalam upaya bela negara Merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara Jadi dengan adanya hak dan kewajiban bela negara yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar 1945 Itu adalah bentuk kehormatan bagi seluruh warga negara Tentu kita sebagai warga negara merasa terhormat, merasa terpanggil ketika negara membutuhkan kita Sebagaimana amanah dari undang-undang dasar 1945 Jadi jawaban yang paling tepat adalah E Kita lanjut nomor 6 Penyebaran virus corona membawa dampak yang sangat besar terhadap perekonomian negara Banyaknya kerugian yang terjadi pada perusahaan swasta mengakibatkan pihaka besar-besaran Akibatnya angka pengangkuran semakin tinggi Kondisi tingginya tingkat pengangkuran dalam suatu negara dapat mengancam Nah akibat pengangkuran ya tentu akan mengancam penamanya keberlangsungan negara Apanya? Di mana posisi ancamannya? Seperti apa jika pengangkuran semakin tinggi? Kita lihat A. Pertahanan dan keamanan B. Rekrutmen politik C. Stabilitas politik D. Budaya nasional Kemudian E. Sikap kementerian bangsa Tentu saja bukan A ya karena pengangkuran itu tidak ada relevansinya dengan pertahanan keamanan Kecuali kalau misalnya jumlah personil tentara kita yang semakin berkurang Akibat misalnya tidak berkurangnya APBN untuk pertahanan itu bisa ke A Kemudian rekrutmen politik Saya kira bukan ya bukan karena tidak ada relevansinya antara pengangkuran dan rekrutmen politik Kecuali kalau misalnya kasus di mana partai politik jumlah partai politik dibatasi Nah itu bisa saja rekrutmen politiknya berdampak Nah stabilitas politik Ekonomi Ekonomi Sorry Pengangkuran itu erat kaitannya dengan ekonomi Nah ekonomi itu erat kaitannya dengan stabilitas negara maupun stabilitas politik Jadi kondisi tingginya tingkat pengangkuran tentu mengancam keberlangsungan bangsa dan negara Terutama dalam menjaga stabilitas politik Hal ini disebabkan pembunuhan terhadap jaminan hak serta kewajiban warga negara tidak terpenuhi dengan baik Nah budaya nasional dan sikap kemandirian bangsa saya kira untuk pengangkuran kasus pengangkuran ini tidak ada relevansinya dengan itu ya Oke kita lanjut ke nomor 7 Cinta terhadap bangsa merupakan salah satu upaya dalam pembelaan negara Berikut ini contoh perwujudan cinta terhadap bangsa adalah Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri karena mampu membangun perekonomian nasional B. Lebih memilih produk luar negeri dengan kualitas tinggi C. Menganggap bangsa sendiri lebih unggul derajatnya dibandingkan dengan bangsa lain D. Mengutamakan hak dibandingkan kewajiban terhadap peranang warga negara Nah yang dimaksud soal ini adalah bagaimana wujud kita terhadap cinta terhadap bangsa Tentu saja adalah A. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri Karena ketika kita menggunakan produk dalam negeri itu sama saja dengan kita ikut serta dalam membangun perekonomian nasional Nah untuk choice atau pilihan B Lebih memilih produk luar negeri dengan kualitas tinggi tentu kurang bagus ya Tetapi ada hal-hal tertentu kita menggunakan produk luar negeri Misalnya ketika barang dalam negeri itu produksinya sudah berkurang Itu bisa menggunakan Tetapi tetap selama ada produk luar negeri maka kita sebaiknya cenderung di situ Kemudian menganggap bangsa sendiri lebih unggul derajatnya dibandingkan dengan bangsa lain Ini biasa dikenal dengan istilah jauvanisme Dimana seseorang menganggap bahwa dia atau kelompok atau bangsanya itu lebih unggul dibandingkan dengan bangsa lain Ini terjadi di Jerman Akibatnya apa? Akibatnya bangsa Jerman itu berusaha melakukan pemusnahan terhadap ras-ras atau bangsa-bangsa lain Makanya muncullah perang dunia Itu kurang bagus Nah kita lihat di pilihan D Mengutamakan hak dibanding kewajiban terhadap perang warga negara Saya kira salah ya Jadi harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban Jadi ketika kita menuntut hak Ketika kita menuntut hak kita Maka jangan lupa kewajiban kita juga harus kita laksanakan Jadi ada keseimbangan antara itu Jadi jawaban yang paling tepat adalah A Memberikan apresiasi terhadap produk dalam negeri dengan mengutamakan pemakaian Atau lebih memilih buatan negara sendiri merupakan salah satu bentuk cinta terhadap bangsa Karena memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional Jelas sekali ya teman-teman sekalian Oke tetap semangat kita lanjut ke nomor 8 Semangat patriotisme Pejuang kemerdekaan harus tetap ditumbuhkan ke dalam generasi muda dengan cara A. Bersiara ke makam pahlawan B. Khidmat dalam mengikuti upacara bendera C. Mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional B. Merayakan hari kemerdekaan dengan meriah Dan E. Bersuka cita dalam menikmati kemerdekaan Indonesia Teman-teman sekalian Dalam rangkah melanjutkan semangat patriotisme para pahlawan kita Yang berhasil memperjuang kemerdekaan Tentu ada beberapa cara-cara yang harus kita lakukan Tapi ingat Cara ini sebaiknya harus langsung dalam bentuk action Ya Dalam bentuk action Dalam bentuk tindakan Manfaatnya ada Dan manfaatnya ada baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang banyak Nah Untuk pilihan A bersihara ke makam pahlawan Itu tidak ada manfaatnya Sebenarnya ada manfaatnya Tapi tidak langsung actionnya gitu Tidak langsung manfaatnya ke orang banyak Kemudian khidmat dalam mengikuti pacar bendera Ya manfaatnya sebenarnya ada Tapi Ya sama-sama dengan pilihan A tadi Kita butuh action Butuh tindakan nyata Merayakan hari kemerdekaan dengan meriah Ya sama juga dengan AB ya Bersuka cita dalam menikmati kemerdekaan Indonesia Ya sama juga dengan AB dan D Jadi yang paling tepat adalah mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional Ini sesuai dengan profesi kita masing-masing Kalau kita seorang siswa atau mahasiswa Dalam rangka mengisi kemerdekaan tentu dengan belajar yang biat Sehingga suatu saat nanti ilmu kita bisa kita gunakan Baik itu dalam research dan lain sebagainya Untuk meningkatkan kemasalahan penelamat Atau misalnya profesi seorang guru Misalnya bagaimana dia terus ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa Atau misalnya pegawai negeri Atau pewai swasta yang bekerja di perusahaan dan lain sebagainya Tentu dengan bekerja Bekerja kemudian membangun perusahaan dan membangun perekonomian negara Itu juga masuk dalam upaya mengisi kemerdekaan Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah C Semangat patriotisme pejuang harus tetap tumbuh bagi generasi muda Yaitu dengan mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional Sesuai kemampuan atau latar belakang warga negara Jelas ya Nomor 9 Hasil akhir yang hendak dicapai dalam upaya bela negara Sistem pertahanan utama negara Demi mempertahankan keamanan dan pertahanan negara Pertahanan adalah Jadi apa nih hasil akhir dari upaya pertahanan sistem pertahanan utama Ingat ya seperti yang saya jelaskan di pertemuan pada materi tentang bela negara Sistem pertahanan itu ada yang utama dan ada yang pendukung Kalau teman-teman masih ingat Alhamdulillah Kalau sudah lupa silahkan buka materinya kembali Jadi hasil akhir yang ingin dicapai dari sistem pertahanan keamanan utama adalah Hancurnya musuh dari seluruh wilayah NKRI Sehingga tidak ada lagi serangan dan ancaman terhadap negara kesatuan Masih ingat siapa yang menjadi pertahanan utama Itu adalah TNI dan Polri Jadi jika menyangkut TNI dan Polri Itu menyangkut musuh kita Jadi secara fisik ya Secara fisik Ancaman secara fisik Mengangkat senjata Jadi jelas ya Jawabannya adalah D Oke nomor 10 Perilaku bela negara dalam lingkungan masyarakat dapat dicontohkan dengan perilaku A ikut membuat posronda B melakukan kebersihan lingkungan setiap hari C ikut serta dalam musuhara desa D mengikuti melaksanakan kegiatan seskamling E merencanakan pembangunan tempat ibadah lingkungan masyarakat Nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa bela negara itu bagaimana kita bertindak Ada tindakan eksen Ada tindakan nyata Dan manfaatnya ke orang lain itu besar Sebenarnya poin-poin yang diberikan dari A sampai E itu sebenarnya sudah memenuhi unsur bela negara Ikut membuat posronda itu juga masuk dalam upaya bela negara Melakukan kebersihan lingkungan setiap hari juga masuk dalam upaya bela negara Ikut serta dalam musuhara desa juga bermanfaat untuk orang banyak Memberikan ide untuk orang banyak itu juga masuk dalam bela negara Mengikuti melaksanakan kegiatan seskamling juga masuk bela negara Merencanakan pembangunan tempat ibadah itu juga masuk bela negara Nah jadi begitu apa kita cari mana yang paling dampaknya besar Berkaitan dengan bela negara itu sebenarnya yang utama itu pertahanan dan keamanan Ya pertahanan dan keamanan Berarti kita cari ini kira-kira choice yang paling merujuk ke pertahanan dan keamanan itu seperti apa Jadi yang paling tepat menurut saya adalah mengikuti dan melaksanakan kegiatan seskamling Jadi bentuk pelaksanaan kegiatan bela negara di lingkungan masyarakat Nampak pada pelaku pelaksanaan kegiatan seskamling Karena kegiatan ini mengupayakan penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban di kawasan kampung atau desa Tetapi tetap pilihan yang lain itu masuk dalam bela negara Tetapi kita cari yang paling kena Nah lanjut nomor 11 Selain rasa cinta terhadap bangsa upaya bela negara harus berdasarkan rasa kesetiaan Berikut ini bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara nampak pada Nah dalam kegiatan upacara kemerdekaan rasa cinta terhadap bangsa akan tumbuh dan terjaga Selain itu kesetiaan terhadap bangsa juga ikut berperan Karena upacara kemerdekaan menampilkan segala bentuk perjuangan rakyat Indonesia Dalam memperjuangkan kemerdekaan agar negara tidak dijajah kembali Jadi jawabannya adalah A Kita lihat pilihan B dan E Skeptis pada perubahan sama agar bela tidak terkurus Kurang tepat ya C memberikan pengaruh Membiarkan pengaruh asing yang mengancam ideologi sangat kurang tepat Mengembangkan budaya-budaya asing yang lebih baik sangat kurang tepat Dan E lebih memilih kualitas peluang negeri dibandingkan mencoba perubahan negeri sangat tidak tepat Jadi jawabannya adalah A Baik itulah pembahasan beberapa soal berkaitan dengan materi bela negara Agar tidak ketinggalan dengan informasi selanjutnya silahkan klik tombol subscribe Nah kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal lebih banyak berkaitan dengan bela negara Di video-video selanjutnya Jadi jangan ketinggalan Saya kira untuk pertemuan kita Pembahasan kita pada hari ini cukup Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh